Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurholis atas kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada 2020 menjalani sidang eksepsi di pengadilan negeri Jambi. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Bertempat di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurholis atas kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada 2020 menjalani sidang eksepsi melalui kuasa hukumnya. Terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Hasmin Andalusi Sultan Muda selaku tim penasihat hukum Nurholis menjelaskan dakwaan jaksa penuntut umum ambigu dalam dakwaan tidak dijabarkan secara jelas tempat kejadian. Dirinya juga mengatakan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur tidak ada peran dalam pengelolaan keuangan negara di mana ada lima komisioner di KPU yang bersifat kolektif kolekial. Ada dalam dakwaan itu penyebutan jaksa dalam menyusun dakwaan itu kami melihat ada anggota terkait setidak-tidaknya di mana tempat setidak-tidaknya nah itu kita bingung ini setidak-tidaknya ini maksudnya di mana dijabi atau di mana nah itulah yang pertama kita eksepsi terkait masalah ini. Nah terus kedua masalah terkait keunangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara. Nah kalau dalam dakwaan jaksa, jaksa memakai dari akuntan publik. Nah di sana kita melihat nah di sini ada terjadi perbedaan persepsi antara penasihat hukum dan pihak kejaksaan. Tapi yang tidak masalah ini kan namanya terjadi perbedaan pendapat itu semuanya nanti hakim yang menentukan. Nah kita menganggap yang berhak untuk melakukan terkait audit kerugian keuangan negara di sebuah instansi itu adalah BPK. Boleh BPKP atau lain-lain lain tapi dia bukan menyinggasti kalau itu adalah hukum dan keuangan negara. Karena di dalam penanggungan itu memang BPK yang mempunyai batang jawab, mempunyai keundangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara. Nah tapi nanti biarlah hakim yang nanti melilai. Jadi ya salah kalau orang hukum berbeda pendapat itu ya saksa saja. Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa noroholis dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Junto 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsider pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Cik TV melaporkan